Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin mendengus dingin saat dia bergerak dan dia langsung muncul di sebelah binatang kabut. Kedua jarinya membentuk pedang dan bergerak lebih cepat dari binatang kabut. Dia langsung menekan jarinya di antara alis binatang kabut dan itu meledak. Namun, setelah runtuh, itu tidak menghilang dan malah berubah menjadi awan kabut. Kabut berputar dan mulai menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba di dekat tempat kabut mulai terbentuk. Guntur di dalam tubuhnya berkumpul di ujung jarinya. Bola guntur tiba-tiba muncul. Dengan ujung jari Wang Lin, bola guntur menyerbu menuju kabut reformasi. Ada serangkaian ledakan saat kabut semakin runtuh menjadi untayan asam. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Bahkan lebih banyak guntur muncul dan suara gaduh menggema di daerah itu. Semua kabut yang tersisa segera hancur. Binatang kabut yang tersisa mengeluarkan raungan tajam pada saat ini dan menyerbu ke arah orang-orang di sekitar mereka. Wang Lin tetap tenang dan maju selangkah. Dia melayang di udara saat jarinya menunjuk ke langit. Dia perlahan berkata, sungai dunia bawah. Ada gemuruh keras di langit dan sungai dunia bawah muncul. Itu datang dari kehampaan dan aura keluhan yang kuat menyebar. Wang Lin berdiri di atas sungai dunia bawah seolah-olah dia adalah penguasa dunia bawah. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai dunia bawah. Kekuatan hisap yang tak terbayangkan datang dari sungai dunia bawah. Binatang kabut yang bergegas keluar mengaum segera terpengaruh dan tanpa sadar tersedot ke sungai dunia bawah. Itu bukan hanya satu binatang kabut, tetapi hampir semuanya. Di bawah kekuatan hisap, binatang kabut itu runtuh menjadi kabut seolah-olah mereka berjuang untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa menahan, jadi mereka terus tersedot ke sungai dunia bawah. Pada saat ini, leluhur dari klan abadi terpilih mengungkapkan ekspresi cemas dan berteriak untuk menghentikan Wang Lin, surgawi atas tidak boleh. Mata Wang Lin menyipit. Ketika lelaki tua itu berteriak, dia merasa bahwa kabut hitam yang tersedot oleh sungai dunia bawah tidak sedang dibersihkan. Sebaliknya, itu berkumpul dan membentuk sosok berbentuk manusia. Sosok manusia ini hanyalah siluet yang dipenuhi kabut tanpa penampilan yang jelas. Namun, setelah itu muncul, seolah-olah sungai dunia bawah telah kehilangan kekuatannya dan langsung melangkah keluar. Setelah dia muncul, ekspresinya benar-benar kabur dan hanya mata kanannya yang terlihat jelas. Nenek moyang dari klan Immortal terpilih dengan cepat mendarat dari langit. Bukan hanya dia, tetapi anggota klan lainnya dengan cepat mendarat juga. Setelah lelaki tua itu melihat sosok manusia itu hanya memiliki mata kanan, dia menghela nafas lega. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, Surga atas, tolong kembali agar saya bisa mengaktifkan arai langit. Ini adalah binatang kabut humanoid. Selama mantra apapun yang mendarat tidak langsung membunuhnya, mantra itu tidak akan terluka untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, binatang kabut humanoid dengan satu mata segera menyerbu Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan guntur di tubuhnya berkumpul. Dalam sekejap mata, lusinan bola guntur seukuran kepalan tangan terbentuk di sekitar Wang Lin. Dengan ujung jarinya, bola guntur melesat menuju makhluk kabut humanoid. Namun, pada saat bola guntur mendekat, Wang Lin berteriak sambil mundur, kumpulkan. Bola guntur segera berkumpul menjadi satu dan mendarat di binatang kabut humanoid. Ada suara gemuruh yang keras dan hewan kabut humanoid runtuh. Tapi saat berikutnya, itu terbentuk kembali seolah-olah tidak mengalami kerusakan. Itu terus mengejar Wang Lin. Baru sekarang ada kekuatan petir di tubuhnya. Ketika mengejar Wang Lin, guntur yang dihasilkannya hampir persis sama dengan guntur Wang Lin. Guntur membuat binatang kabut humanoid bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, itu menyusul Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Wang Lin tanpa ampun menebang dengan pedang surgawi. The Heavenly Chop segera muncul. Binatang kabut humanoid berhenti dan matanya menunjukkan teror. Ia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Binatang kabut humanoid diam-diam terbelah menjadi dua dan sejumlah besar kabut menyembur keluar bersama dengan rangan yang menyedihkan. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Dia kemudian muncul kembali di samping kabut dan menggunakan Heavenly Chop sekali lagi. Sinar Heavenly Chop muncul saat kabut terus runtuh. Namun, beberapa saat kemudian, kabut sepertinya mulai menahan Heavenly Chop. Kecepatan keruntuhannya melambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia berteriak, berhenti. Mantra stop surgawi segera memenuhi area tersebut dan kabut reformasi segera berhenti. Pada saat ini, tato tulang binatang di tangan kanan Wang Lin tiba-tiba muncul. Saat binatang besar itu muncul, matanya memancarkan cahaya hantu dan aura jahat yang pekat memenuhi area itu. Kabut memancarkan cahaya abu-abu dan mulai membatu. Mata Wang Lin dingin saat jarinya menunjuk ke kabut yang membatu dan sejumlah besar energi asal masuk. Kabut yang membatu itu runtuh berkeping-keping dan potongan-potongan itu runtuh dan akhirnya hancur total. Adegan ini menyebabkan mata anggota klan abadi terpilih melebar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang kabut humanoid yang seringkali membutuhkan formasi untuk membunuh, dihancurkan hanya oleh satu orang dalam waktu yang singkat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa makhluk humanoid hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Itu terus-menerus didorong kembali sebelum akhirnya menemui kematiannya. Adapun pria kekar yang ditekan ke tanah oleh pecahan itu, dia berjuang untuk bangun. Dia menatap Wang Lin di udara dan benar-benar terkejut. Ini adalah surga. Mantra Wang Lin jauh di luar imajinasi semua orang. Bahkan leluhur tercengang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Wither Dao Peir. Wang Lin menarik pandangannya dari tempat kabut binatang berbentuk manusia itu menghilang. Kemudian dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, Sekarang bawa aku ketungkuin misterius. Orang tua itu menarik nafas dalam. Rasa hormat di matanya menjadi lebih kuat dan dia dengan cepat berkata, Lewat sini, surga atas. Saat dia berbicara, dia terbang ke udara dan perlahan terbang menuju sekelompok bangunan. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai mengikuti di belakang. Kali ini, tidak ada anggota klan abadi terpilih yang berani menghentikan mereka. Mata pria kekar itu berbinar dan berdiri. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum terbang mengejar mereka. Orang tua itu berbalik dan dengan marah berteriak, Tasan, apakah kamu akan terus tidak berterima kasih? The Upper Celestial sudah berbelas kasihan. Wang Lin memang menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, dia datang ke sini tanpa mengetahui apapun. Dia takut itu akan mempengaruhi masalah jika dia membunuh seseorang. Kalau tidak, Tasan pasti sudah mati. Tasan berkata, leluhur, Tasan tahu dia salah. Aku hanya ingin pergi bersama kalian ke Tungku Yin Misterius. Lagi pula, aku sangat familiar dengan tempat itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan hendak menegurnya saat Wang Lin dengan tenang berkata, Ayo, tunjukkan jalan. Orang tua itu membungku dan mengabaikan Tasan saat dia terbang ke depan. Ketiganya tidak cepat, dan setelah waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk dibakar, Wang Lin melihat perubahan di area terbuka melewati bangunan. Perubahan ini tidak besar dan banyak letakan di atasnya. Di bawah altar ada gerbang berwarna ungu. Di atasnya ada rune yang terkadang berkedip. Orang tua itu mendarat di depan pintu. Dia kemudian menggigit ujung jarinya dan menggambar rune yang sama dengan yang ada di pintu di udara dengan darahnya. Ada kilatan cahaya merah saat suara gerbang terbuka bergema di seluruh area, mengungkapkan pintu masuk yang gelap di dalam. Untayan aura dingin keluar dari dalam. Orang tua itu berdiri di samping. Upper celestial, disinilah Tungku Yin misterius berada. Ada energi spiritual surgawi yang sangat tersembunyi di bawah aura dingin ini. Wang Lin dengan tenang berkata, masuk. Orang tua itu menganggup dan berjalan menuju pintu masuk. Tasan ragu-ragu sebelum matanya dipenuhi dengan ketegasan. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan memblokir orang tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan berteriak, Tasan, apa yang kamu lakukan sekarang? Tasan memandang Wang Lin dan berkata, tempat ini dipenuhi dengan energi dingin. Nenek moyang sudah terlalu tua, jadi tidak nyaman. Biarkan aku yang memimpin, oke? Orang tua itu terkejut dan berkata, meskipun energi dinginnya kuat, tubuh saya masih dapat menahannya. Tasan memandang Wang Lin dan berkata, surgawi atas, Tasan adalah penjaga altar generasi ini. Saya memiliki kualifikasi untuk membawa Anda masuk. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat ke arah Tasan. Matanya sepertinya mengandung kekuatan tembus dan bisa melihat ke dalam hati Tasan. Di bawah tatapan ini, Tasan masih menatap Wang Lin dan sama sekali tidak berusaha menghindari tatapan Wang Lin. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, oke. Tasan tidak lagi berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk. Wang Lin menyeringai dan perlahan mengikuti ke dalam. Adapun orang tua itu, dia mengerutkan kening. Dia samar-samar telah melihat pikiran Tasan. Namun, dia tidak mengikuti dan duduk di tanah. Ada beberapa lapis tangga di dalam pintu masuk. Saat mereka berjalan menuruni tangga, aura dingin menjadi lebih kuat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, mereka mencapai dasar dengan Tasan memimpin jalan. Pada saat mereka mencapai dasar, mata Wang Lin menyipit. Ada dunia lain di bawah pintu masuk. Daerah ini lebarnya sekitar seribu kaki dengan tungku setinggi seratus kaki di tengahnya. Permukaan tungku memiliki tanda tato yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Gelombang kabut hitam mengelilingi bagian atas tungku seolah-olah mereka mencoba melarikan diri. Namun, ada kekuatan aneh yang mencegah kabut hitam pergi. Ada sembilan tengkorak di sekitar tungku besar. Tengkorak ini bukanlah tengkorak binatang tapi tengkorak manusia. Ada tato yang sangat kompleks di antara alis setiap tengkorak. Tengkorak yang memancarkan semburan cahaya hitam itu seolah-olah membentuk formasi. Tasan melihat ketungku besar dengan tatapan yang rumit dan berbisik. Ini adalah tungku yin misterius. Mata Wang Lin bersinar seperti obor dan perasaan melilingi tungku. Setelah ragu-ragu sejenak, akalnya bergegas ketungku tanpa ada perlawanan. Namun, lengking tajam dari seorang wanita keluar dari dalam. Suara ini sangat aneh, tidak mungkin untuk mendengar dengan telinga seseorang dan hanya dapat didengar dengan inderat. Itu dipenuhi dengan niat membunuh karena bergegas keluar seperti badai. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi sedikit pucat, tapi matanya bersinar terang. Wang Lin menatap tungku dan perlahan berkata, Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu bisa keluar dulu. Tasan diam-diam merenung dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Apakah kamu benar-benar surgawi? Wang Lin menarik pandangannya dan menatap Tasan. Ketika Tasan meminta untuk membimbingnya sendirian, dia sudah menyadari bahwa Tasan punya pertanyaan untuknya. Wang Lin dengan tenang dan tenang menatap Tasan. Tasan mengungkapkan ekspresi pahit dan berbisik. Di masa kecil saya, saya sering mendengar dari orang yang lebih tua bahwa kami dipilih oleh para dewa. Kami harus menghabiskan hidup kami melayani selestial. Ini adalah kehormatan klan saya. Kehormatan ini adalah satu-satunya keyakinan di hati saya saat saya dewasa. Ini bukan hanya saya, tetapi hampir semua orang yang tumbuh di klan. Namun, ketika saya tumbuh dewasa, saya secara bertahap menemukan bahwa ini tidak benar. Tidak ada yang pernah melihat surga selain giyok surgawi di kuil. Sesekali, tungkuin misterius penjaga klan saya akan memuntahkan kabut. Hal-hal yang keluar dari kabut akan membantai klan saya. Saya menderita kesedihan dan kemarahan atas kematian setiap anggota klan saya. Saya mulai mempertanyakan apakah benda angkasa bahkan ada. Bahkan sampai hari ini, aku, Tasan, masih tidak percaya keberadaan surgawi. Jika mereka benar-benar ada, mengapa mereka melupakan kita selama bertahun-tahun? Wang Lin diam-diam merenung. Ketika dia mendengar lelaki tua itu mengklaim mereka sebagai klan abadi terpilih, dia punya dugaan. Klan abadi terpilih, klan abadi yang terbuang, satu pilihan untuk ditinggalkan. Katakan padaku, apakah ada surgawi di dunia ini? Apakah anda seorang selestial? Tasan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Suaranya sangat rendah, tapi itu memiliki dampak yang lebih kuat daripada raungan. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, aku bukan makhluk surgawi. Tubuh Tasan bergetar dan kepahitan di wajahnya semakin kuat. Mungkin masih ada langit di sekitar, tapi alam surgawi runtuh sejak lama. Tatapan Wang Lin mendarat di tungku yin misterius. Tasan mengeluarkan senyum menyedihkan saat dia mundur beberapa langkah dan bergumam, Benar saja, aku benar. Celestials, tidak ada benda langit. Klan saya membuat keputusan yang salah untuk menjaga tempat ini selama ini. Wang Lin menatap tungku yin misterius dan perlahan bertanya, Apa yang ada di dalam tungku ini? Tasan bergumam, saya tidak tahu. Catatan klan mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Celestial King Karevli membawa klan saya ke dalam tubuh Nether Beast untuk menjaga tungku yin misterius ini sampai dia kembali. Bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Wang Lin menarik pandangannya. Tasan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum kusut. Tidak ada cara untuk pergi. Tempat ini benar-benar tertutup. Saya telah mencoba mencari jalan keluar dari sini untuk menemukan langit. Tetapi saya gagal. Langit ini ada batasnya, tapi aku tidak bisa melewatinya. Diluar celah dinding daging itu adalah kekosongan yang tak berujung. Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya, Apa yang dikatakan oleh batu giyok langit saat itu? Tidak bisa melihat. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak satu pun dari anggota klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal dapat melihat isinya. Tasan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia melangkah maju dan menekankan tangannya ke tungku yin misterius. Rasanya memasukinya sekali lagi. Kali ini lebih intens dari sebelumnya. Ini segera menembus akal Wang Lin dan bergema di benaknya. Wang Lin fokus menggunakan energi asal untuk melindungi jiwa asalnya dan mulai menahan nyaring. Suara itu menjadi semakin kuat di benaknya. Pada akhirnya, gaya tembus mencapai puncaknya. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat saat dia menarik tangannya dan tubuhnya mundur. Setiap langkah dia mundur menyebabkan tanah bergetar dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Hanya setelah dia mundur tujuh langkah, ekspresinya pulih. Setelah mendengus dingin, dia menyerbu ke depan dan tiba di dekat mulut tungku. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat bahwa di dalamnya benar-benar gelap. Kabut hitam di sekitarnya mengeluarkan aura dingin. Matanya berbinar dan tangannya terangkat ke udara. Guntur di tubuhnya bergegas keluar, membentuk bola guntur di tangannya. Dia melemparkannya ke atas tungku. Bola guntur mendarat di mulut tungku dengan gemuruh. Namun, saat ini, kabut hitam berkumpul dan melahap bola guntur. Wang Lin berteriak, ledakan. Gemuruh yang teredam bergema dengan jatuhnya bola guntur dan kabut hitam disingkirkan. Mata Wang Lin berbinar seolah tatapannya bisa menembus kabut hitam dan melihat dasarnya. Ada arai transfer kecil di dalamnya. Kabut hitam bergerak dan menutupi susunan transfer. Kemudian kabut hitam dengan cepat mengembun dan mengambil bentuk manusia. Itu adalah seorang wanita, tetapi tubuhnya dibentuk oleh kabut, jadi tidak mungkin untuk melihat seperti apa dia. Namun, setelah dia muncul, dia segera menyerang. Ada kabut hitam di bawahnya saat dia keluar dan menjerit. Kali ini jeritan ini tidak hanya menargetkan jiwa asal, itu juga bisa merusak daging. Jeritan ini begitu kuat hingga hampir menjadi padat saat melesat ke arah Wang Lin. Tasan tidak jauh, jadi dia juga terpengaruh. Wajahnya menjadi pucat, matanya redup, dan tanpa sadar dia mundur. Dia tidak memiliki jiwa guntur yang bermutasi, jadi jiwa asalnya terluka. Wang Lin mundur tanpa ragu tetapi masih terpengaruh. Ekspresinya menjadi pucat dan darah keluar dari mulutnya. Dia meraih tasan dan langsung terbang menuju pintu keluar. Bayangan wanita dari dalam tungku mengejar mereka. Dia sangat cepat, jadi dia menyusul mereka dalam sekejap dan menjerit lagi. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat dia meludahkan darah esensi. Kabut darah mengalir deras menuju bayangan wanita itu. Wang Lin berteriak, segel. Kabut darah berubah menjadi banyak batasan dan segera menempel di tubuhnya, membentuk segel besar. Pada saat yang sama, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjuk ke arah kehampaan. Cambuk karma tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyerang wanita itu. Bayangan wanita itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Dia mundur beberapa langkah, tetapi segera bergegas ke depan sekali lagi. Tubuhnya tersebar menjadi sembilan untai gas hitam yang ditembakkan ke arah Wang Lin seperti anak panah. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus mundur. Kali ini dia sampai di pintu dan melempar tasan ke belakang. Dia menunjuk di antara alisnya dan mata ketiga segera terbuka, lalu cahaya merah mengelilingi pintu masuk. Di bawah lampu merah, sembilan helai gas hitam segera mulai menghilang. Kemudian mereka dengan cepat bergabung kembali dan mampu sepenuhnya mengabaikan cahaya merah dari mata ketiga saat mereka dengan cepat menyerbu menuju pintu keluar. Orang tua di pintu keluar sudah melihat gas hitam. Ekspresinya berubah drastis dan tanpa perintah Wang Lin, tangannya mulai membentuk ils. Tanaman di antara alisnya mulai berkedip dengan cepat dan kemudian tercetak di pintu. Pintu besar itu perlahan menutup dengan suara gemuruh yang keras. Jeritan tajam wanita itu segera terdengar dari balik pintu. Tubuh lelaki tua itu bergetar saat dia mengeluarkan darah dan seluruh tubuhnya menjadi putus asa. Pada saat pintu akan ditutup, wanita itu hendak keluar. Mata Wang Lin berbinar saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan kuas langit. Dia segera menarik enam pukulan dan itu ditembakkan seperti sinar pedang yang menghalangi di depan wanita yang sedang menyerang. Ada ledakan keras dan bayangan wanita itu berhenti. Pada saat ini, pintu menutup dan memblokir teriakannya. Tasan sangat terkejut dengan ini. Dia menatap pintu dan kulit kepalanya mati rasa. Apa itu? Semangat tungku yin misterius. Nenek moyang klan abadi terpilih menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ekspresi Wang Lin suram dan dia duduk. Kalian berdua, pergi. Jangan biarkan siapapun berada dalam jarak seribu kaki dari sini. Orang tua itu diam-diam merenung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan hormat. Kemudian dia dan Tasan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kekejauhan. Wang Lin menatap pintu. Ketika lelaki tua itu membuka pintu, dia dengan jelas melihat lelaki tua itu menggunakan tato dari sela alisnya. Tato ini jelas merupakan tato hidupnya. Sambil merenung, Wang Lin menamparkan tes pegangannya. Dulu ketika dia masih di planet Suzaku, dia mendapatkan banyak tengkorak dari klan abadi yang ditinggalkan. Ada kilatan cahaya dan beberapa tengkorak muncul di hadapannya. Ada tato yang rumit di setiap tengkorak. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin menyimpannya. Kemudian matanya bersinar dan dia menatap ke langit. Langit biru, tetapi dengan tatapan Wang Lin, samar-samar dia bisa melihat bahwa di perbatasan awan putih, dinding daging masih ada. Jika tempat ini benar-benar disegel, lalu bagaimana aku dikirim ke sini? Tempat ini tidak ramah. Saya harus menemukan cara untuk pergi secepat mungkin. Tapi meski berbahaya di sini, itu juga tempat terbaik untuk bersembunyi. Wang Lin merenung sambil menamparkan tasnya dan sebuah barang terlempar keluar. Benda ini panjangnya sekitar 150 kaki dan lebar 40 kaki. Saat itu muncul, itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya pada item ini yang memberikan rasa ganas. Ini adalah God Slying War Chariot terakhir yang dimiliki Wang Lin dan juga yang terkuat. Ada tekanan mengejutkan yang datang dari God Slying War Chariot di hadapannya. Duri yang mencuat dari kereta mengeluarkan aura tua. Penampilannya yang ganas sudah cukup untuk membuat ketakutan di hati orang-orang. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan karena menghadapi tekanan. Dia tidak berani menggunakannya dan hanya menggunakan mantra warisan untuk menyegelnya. Namun, saat ini Wang Lin sedang berdiri tegak di samping kereta perang. Dalam ratusan tahun ini, Wang Lin telah berkembang pesat. Setelah menutup matanya, Wang Lin membukanya beberapa saat kemudian dan matanya bersinar. Tangannya membentuk segel dan mulutnya mengucapkan beberapa kata yang rumit. Kemudian tangan kirinya ditempatkan di pergelangan tangan kanannya. Kilatan cahaya hitam berkumpul di tangan kanan Wang Lin dan kemudian dia menekannya pada God Slying War Chariot. Cahaya hitam mendarat di God Slying War Chariot dan kereta itu menyerap cahaya. Tekanan yang lebih kuat tiba-tiba meletus dari kereta perang. Semua duri memancarkan cahaya hitam dan menyatu. Cahaya hitam ini sangat kuat, seolah menyelimuti dunia. Cahaya hitam menyatu di depan mata Wang Lin dan membentuk tujuh rune yang berkedip-kedip. Melihat tujuh rune di dalam cahaya hitam, Wang Lin mengingat kata-kata yang ditinggalkan oleh pencipta God Slying War Chariot. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ada satu harta karun yang harus hati-hati, teliti, dan bahkan lebih hati-hati saat dimurnikan. Itu adalah harta yang berhubungan dengan kehidupan seseorang. Namun, itu adalah harta karun yang berhubungan dengan kehidupan, lalu begitu harta itu dihancurkan, di sisi terang seseorang akan terluka parah dan jiwa asal mereka akan terbelah. Di sisi yang lebih serius, seseorang akan mati begitu saja. Ini karena setelah harta karun dikaitkan dengan kehidupan, kekuatan harta karun akan meningkat beberapa kali lipat dan kekuatan harta karun akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kultifator. Wang Lin diam-diam menatap tujuh runi. Tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan nyamuk buas itu terbang keluar. Setelah binatang nyamuk itu adalah kodok petir. Kodok petir keluar dari tas dan mendarat di tanah. Matanya menunjukkan suasana hati yang malas dan ia berbaring di sana, tidak mau bergerak. Setelah melepaskan kedua binatang itu, Wang Lin merenung sebentar dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia menjentikkan pedang dan Suliguo terlempar dari pedang. Suliguo hendak menyanjung Wang Lin, tetapi dia segera dihentikan oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, Saya akan memurnikan harta karun. Jangan biarkan siapapun datang dalam jarak seribu kaki. Setelah melepaskan binatang nyamuk, binatang petir, dan Suliguo, Wang Lin menempatkan beberapa batasan. Baru kemudian dia sedikit rileks saat dia menatap kereta perang dan meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Jiwa asalnya terbang keluar dan terbang menuju kereta perang. Setelah jiwa asalnya terbang, itu berubah menjadi naga petir kuno dan pergi menuju kereta perang. Setelah mendekat, jiwa asal Wang Lin mengelilingi kereta. Kemudian, sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan melahap rune. Kekuatan kekerasan muncul di dalam jiwa asal Wang Lin saat rune mengamuk di dalam dirinya. Sesaat kemudian, kekuatan di tubuh Wang Lin tanpa ampun menekan rune itu. Namun, rune itu sangat ulat. Alih-alih runtuh, itu meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Jika Wang Lin masih di tahap ascendan, jiwa asalnya tidak akan mampu menahan ini. Dia akan berakhir di jalan buntu mencoba untuk menurunkan kekuatan ini. Namun, saat ini Wang Lin mendengus dan serangkaian ledakan datang dari jiwa asalnya. Setiap ledakan menyebabkan kekuatan guntur di dalam jiwa asalnya meningkat satu kali lipat. Dalam sekejap, guntur di jiwa asalnya sudah sangat kuat dan langsung bertabrakan dengan rune yang telah dia telan. Ada ledakan keras saat rune yang melawan runtuh. Tepat saat runtuh, guntur yang lebih kuat menyerbu fragment rune. Serangkaian gemuruh bergema di dalam jiwa asal Wang Lin. Setelah beberapa saat, rune itu benar-benar menghilang dan menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal naga kuno sangat menakjubkan di mata orang-orang ini. Ketika leluhur melihat jiwa asal Wang Lin, matanya menunjukkan tatapan yang kompleks. Dia menghela nafas saat dia berjalan maju dan menggenggam tangannya. Upper, upper celestial, yang rendah ini ingin bertanya. Wang Lin tidak memandang orang tua itu. Dia tiba di sebelah kereta perang. Setelah menatap rune ke-6 sejenak, Wang Lin melahapnya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia langsung melahap rune ke-7 juga. Adegan ini menyebabkan mata semua orang menyipit dan mereka semua melihat lebih dekat. Pada saat ini, mata Su Liguo berbalik. Dia segera terbang ke udara, menunjuk ke anggota klan abadi terpilih, dan berteriak, Tuanku sedang memurnikan harta karun. Kecuali jika Anda melangkahi mayat saya, Anda bahkan tidak dapat mengambil setengah langkah ke dalam area ini. Kata-kata ini dipenuhi dengan kekuatan, terutama mengingat ekspresi Su Liguo tentang dirinya daripada membiarkan siapapun mengganggu tuannya. Dia mengeluarkan aura kuat yang menyebar seperti badai. Nenek Moyang dengan cepat mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, kami tidak akan pergi dalam jarak seribu kaki. Kami hanya punya beberapa pertanyaan. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Su Liguo berteriak, diam. Kecuali jika Anda melangkahi tubuh saya, Anda tidak dapat mengganggu tuan saya sedikitpun. Seluruh hidupku diberikan oleh tuan. Itu adalah tuan yang menyelamatkan saya dari jurang. Dialah yang mengajari saya mantra dan mengizinkan saya untuk mendapatkan warisan saya. Itu adalah tuanku yang memberiku kekuatanku saat ini. Jika Anda ingin mengganggu majikan saya, saya, Su Liguo, tidak akan pernah mengizinkan Anda. Kata-kata Su Liguo dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya mengungkapkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia akan melawan siapapun, tidak peduli seberapa kuat, jika mereka akan menyakiti tuannya. Dia bahkan rela mati tanpa mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang pahlawan. Tubuh leluhur gemetar, kata-kata ini memiliki arti lain ketika masuk ke telinganya. Sebenarnya, seluruh klan mereka adalah pelayan surgawi. Orang ini tahu arti kesetiaan, dan klan saya juga mengerti ini. Orang tua itu memandang Su Liguo dengan hormat dan berpikir, saya tidak menyangka roh ini begitu setia. Upper Celestial beruntung memiliki seseorang yang begitu setia. Tasan berdiri di samping lelaki tua itu sambil menatap Su Liguo. Dia merasa sangat rumit tentang masalah ini. Bukannya klan saya tidak setia, tapi orang-orang yang setia kami telah meninggalkan kami, tidak seperti roh ini, yang memiliki seseorang yang layak untuk setia. Pertunjukan Su Liguo sangat meriah, tetapi itu benar-benar diabaikan oleh Wang Lin. Guntur memenuhi jiwa asal Wang Lin dan membombardir dua rune terakhir. Mereka sedang melalui fase terakhir penyulingan. Saat gemuruh Guntur bergema di dalam jiwa asalnya, salah satu rune mulai runtuh. Ini tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Selama proses ini, God Slaing War Chariot di bawah jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya hitam yang secara bertahap menjadi lebih intens. Pada akhirnya, itu seolah-olah bisa melahap cahaya. Di bawah kilatan cahaya hitam, ketika orang memandang Wang Lin, pikiran mereka akan bergetar. Adegan ini menimbulkan kejutan besar pada anggota klan abadi terpilih. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Waktu perlahan berlalu, setelah beberapa jam, jiwa asal Wang Lin tiba-tiba bergerak dan suara Guntur di dalam jiwa asalnya tiba-tiba meningkat. Saat gemuruh mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Mata jiwa asal Wang Lin bersinar terang dan dua rune terakhir diserap. Sekarang ada keputusan yang sangat penting ditempatkan di hadapannya. Haruskah saya memurnikannya menjadi harta yang terkait dengan hidup saya? Sementara Wang Lin diam-diam merenung sejenak, tujuh rune menyatu untuk membentuk rune unik di dekat dadanya. Saat rune muncul, cahaya hitam dikumpulkan dari kereta perang dan dicetak di dada Wang Lin. God's Lying War Chariot, segel rilis. Pesan indera ini menyebar seperti Guntur dan semua cahaya hitam sepertinya masuk ke tubuh Wang Lin. Kemudian duri yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip dan bayangan ilusi dengan cepat terbentuk. Ini adalah makhluk jiwa yang tingginya hampir seribu kaki. Saat itu muncul, itu meraung dan semua ekspresi anggota klan abadi terpilih menjadi pucat. Tanaman di antara alis mereka berkedip dengan cepat dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Hanya sedikit orang dengan kultivasi yang kuat yang mampu menahan sedikit sebelum mereka harus mundur tanpa sadar juga. Semua rambut nyamuk itu berdiri dan mengeluarkan suara raungan. Demikian pula, perut kodok petir membengkak saat menyiapkan mantra terkuatnya. Hanya Su Liguo yang masih berjuang untuk berteriak, kecuali jika Anda melangkahi mayat saya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, binatang besar itu menoleh dan menatap Su Liguo. Su Liguo sangat ketakutan sehingga dia menelan paru kedua kalimat itu. Kakek Su Anda memiliki warisan roh pedang kuno. Setelah saya selesai menyerapnya, mari kita lihat siapa yang akan takut. Meskipun Su Liguo mengutuk dalam hati, dia dengan cepat mundur. Dia sangat cepat, jadi dia berada jauh dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menatap binatang di depannya. Jiwa asalnya terbang kembali ke tubuhnya, dan kemudian tubuhnya terbang ke udara. Saat makhluk jiwa itu mengong, ia menarik pandangannya dan menatap Wang Lin sebelum bergegas. Itu terlalu cepat. Saat itu bergerak, itu sudah sebelum Wang Lin, dan mencoba melahap Wang Lin. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mundur. Sebaliknya, saat binatang itu mendekat, dia dengan lembut berkata, Runtuh. Ada ledakan dan makhluk jiwa itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi area itu, tetapi segera terbentuk kembali. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan itu mengeluarkan raungan lain sebelum menyerbu ke arah Wang Lin lagi. Suara Wang Lin tenang dan dia berkata sekali lagi, Runtuh. Kali ini, segera setelah makhluk jiwa itu menyerang dan mengeluarkan raungan, tubuhnya roboh. Setelah menggabungkan dengan tujuh rune, jika kamu memperbaikinya sebagai harta yang berhubungan dengan kehidupan, maka kamu secara alami dapat mengendalikannya. Namun, jika Anda memilih untuk tidak memurnikannya sebagai harta yang terkait dengan kehidupan, maka tujuh rune dapat digunakan untuk meruntuhkan jiwa binatang sebanyak tujuh kali. Ini akan memberi Anda tujuh kesempatan untuk membuat jiwa binatang itu menyerah. Jika jiwa binatang masih belum menyerah setelah tujuh kali, maka Anda harus memurnikannya sebagai harta yang berhubungan dengan kehidupan, atau tidak mungkin menggunakan harta ini. Kata-kata dari Giyok Surgawi ini muncul di benak Wang Lin. Setelah binatang buas itu runtuh dua kali, matanya menjadi lebih galak. Ia mengeluarkan raungan keras dan kemudian tubuhnya direformasi dan keluar sekali lagi. Kali ini tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan menyerang Wang Lin dari semua sisi. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang sangat kejam dan tegas. Setelah seribu tahun berkultivasi, dia telah mengembangkan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Jelas sekali bahwa Solbis masih belum menyerah karena dia belum cukup menyakitinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, Jatuh, jatuh. Setelah tiga kata ini diucapkan, makhluk jiwa yang bergegas segera roboh dan didorong kembali. Kemudian, segera setelah itu, keruntuhan kedua terjadi. Sebuah rangan yang menyedihkan datang dari dalam reruntuhan, dan pada saat ini, keruntuhan lain terjadi. Tiga keruntuhan terus-menerus telah mengirim makhluk jiwa ke dalam rasa sakit yang tak terbayangkan. Jika keruntuhan tidak berlanjut, ia masih bisa menahannya, tetapi tiga keruntuhan yang terus-menerus ini menyebabkan ketakutan muncul di dalam hatinya. Saat ketakutan itu muncul, tubuhnya mulai terbentuk kembali dan ada beberapa keraguan. Pada saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, Pingsan. Dengan keras, jiwa binatang yang baru saja direformasi direformasi runtuh sekali lagi. Ketakutan yang baru saja muncul meningkat seperti orang gila. Pada akhirnya, itu hampir memenuhi jiwa binatang sepenuhnya. Tubuhnya direformasi sekali lagi dan matanya menunjukkan rasa hormat. Ia tidak lagi berani melawan dan menundukkan kepalanya sebagai tanda menyerah. Tubuh Wang Lin berkedip dan melangkah ke udara. Sesaat kemudian, dia tiba di atas kepala makhluk buas jiwa. Dia menggigit jarinya dan menekan jejak khusus yang digunakan untuk mengaktifkan kereta perang di kepala monster jiwa. Tubuh makhluk jiwa itu bergetar dan mulai menyusut. Wang Lin melompat dan melihat makhluk jiwa itu yang dengan cepat menyusut. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi bola kabut yang hanya sebesar kepalan tangan. Kemudian dengan cepat berubah menjadi padat seperti kepompong. Gelombang suara retakan muncul dan retakan muncul di kepompong hingga akhirnya roboh. Seekor kupu-kupu lima warna dengan lembut menggerakkan sayapnya dan menimbulkan debu lima warna saat terbang keluar dari kepompong. Kupu-kupu ini sangat indah dan membuat mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, susunan transfer di bagian bawah tungku yin misterius menyala dan seseorang keluar. Tubuh orang ini berkedip sebelum mereka menyerbu ke arah gerbang. Dia muncul di dekat gerbang dan menyerbu keluar. Ini adalah pria berjubah biru dan matanya dingin. Apa yang dilakukan oleh seorang pelayan rendahan di dunia ini?